Intro Selamat malam Saya Dana dan saya ini dari dusun Ini kan, hari ini kan ngomongin kriminalitas ya Kebetulan, di dusun saya ini kok ya aman-aman aja gitu loh Males ini kan, apa ini kriminalitas gitu Dulu sih emang pernah itu ada maling, tapi abis digebukin sama warga Digebukin sampe menceng, sampe gini nih Udah kayak gini masih digebukin Kamu kenapa kamu maling kamu Yang bener ngomongnya Ngomong apa sih Ambil kertas sama pulpen ditulis Dikasihin dibaca Mana-mana bang Alasannya emang itu Abis kejadian itu Lama banget gak ada maling di dusun saya Aman sampe sekarang ini Padahal warga di dusun saya tuh Sampai merindukan kehadiran maling Kita kan tetep pengen menjalin silaturahmi ya Jadi mungkin nih kalo ada maling ke dusun saya Bakal disambut dengan hangat ya Ini misalnya ada maling nih Nyongkel jendela Masuk Keluar lagi lewat pintu Lah ngapain Masuk lagi lewat jendela Masuk lagi Begitu masuk Surprise Warga dusun udah di dalem Selamat datang Wah Akhirnya datang juga Kami sudah lama menunggu loh mas Apa kabar kemana aja ini Dan mungkin saking bahagianya nih Bisa sampe dirayakan Jadi malingnya Ditandu Diarak liling dusun Si singaan Udah kayak anak sunat ini Dibawa ke tengah-tengah dusun Sampai tengah dusun Tetap digebukin ya Maling kamu Manan-manu Dan abis digebukin Digebukin ya Nah gini dong ada maling Gini Dilepas Udah bang Besok lagi ya bang Kalau bisa mah Datangnya agak bagian Biar kita masih seger Kebukinnya Dan di dusun saya ini Ada mitos Ada cerita Zaman dulu Katanya tuh Maling-maling Zaman dulu tuh Sakti-sakti Ada maling nih Ini gembok nih Ditiup Kebuka Enak ya Ada yang lebih sakti lagi Maling sapi Maling sapi Digendong Kuat banget Gila Sakti banget Ini saya ngebayangin Gimana cara dia maling Mungkin ini malingnya Dia datang nih ya Datang ke kandang sapi Ini pintunya kan ketutup nih Ditiup Kebuka Ternyata emang gak dikunci Kotor aja tadi Begitu masuk Lihat sapinya Ditidurin Enggak Maksudnya Dibikin tidur Dibikin tidur Dibikin tidur Dibikin tidur Diselimutin Dikecup keningnya Mat bobo ya Gitu Dan saking saktinya nih Nih Tanduk sapi ini kan Ada yang lebar banget ya Ini mungkin kan nanti Bawanya bikin susah nih Sama dia Bisa dibengkokin Ini tanduk sapi nih Gini Tanduk sapi nih Dibengkokin Jadi racing Dikeber Dikeber Emang 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 Dan gendongnya kan Dan Abis itu kan digendong ya Gendongnya juga harus pelan-pelan Biar sapinya gak bangun Bayangin lagi di gendong Sapinya ngigo Gendong nih Ma Sampai-sampai. Sapinya kebangun. Maa... He 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 he... Terima kasih no sedana. Selamat malam. Saya Dayana dan saya ini dari Dusun. Di Dusun saya, enggak ada bioskop. Udah jelas, enggak usah ditanya. Satu-satunya jalan buat nonton film, ya di TV. Cuman di TV, filmnya itu-itu aja. Bahkan diulang-ulang. Contohnya film Joshua Oh Joshua. Tak enggak? Saya ingat adegan nih, Joshua-nya dekil, terus ketak-ketak pintu. Dok-dok-dok, bu, ini Jojo, bu. Jojo di luar kedinginan, bu. Bu. Tak enggak, gitu kan? Terus ngambilin nasi di rambut, dimakan, ya kan? Dibalas sama ibunya. Dok-dok-dok, nak. Ibu yang di luar, nak. Ibu yang di luar, nak. Apal. Cuman di Dusun saya ini karena bioskop juga jauh. pengetahuan tentang film juga enggak. Enggak banyak. Ada kemungkinan nih kalau ada aktor terkenal, datang ke Dusun saya, enggak ada yang tahu. Misal nih pemain Spider-Man. Yang jadi Peter Parker, datang ke Dusun saya. Gayanya pakai masker. Wah, mana nih yang ngajak foto nih? Kok sepi-sepi aja ini? Buka lah, buka, buka. Begitu dibuka, masih sepi aja. Akhirnya dia yang caper. Pak! Enggak ada respon. Dia manggil bapak-bapak pakai sarung. Pak, sini pak. Ada apa mas? Saya ini pemain film lho. Oh, film apa ya? Itu film yang begini-begini pak. Apa ya mas? Unyil. Aduh. Bukan, bukan. Bukan. Yang begini-begini tuh lho pak. Apa mas? Tinju. Bukan. Bukan pak. Mana beneran lagi? Jangan gitu lho mas. Film apa sih mas? Spiderman. Spiderman. Oh, Spiderman pak tahu. Nah gitu dong pak. Yang mana coba pak? Yang ada unyil main tinju kan mas? Aduh. Aduh. Bukan. Mungkin orang-orang bakal tahu kalau superhero-nya yang dari dusun juga. Kayak Superman. Superman kan dari dusun ya. Smallville. Iya, dari dusun itu. Tapi saya lebih suka superhero itu Iron Man. Menurut saya keren ya Iron Man itu ya. Canggih. Saya tuh norak lihat yang canggih-canggih gitu. Dia tuh tinggal begini aja. Bajunya terbang dari rumah. Mukanya sini. Topengnya. Dilewatin. Temennya masih ada yang ketinggalan. Ayo bro, cepetan bro. Ding. Wah, nyampe. Keren. Ya kan? Dia tinggal gitu aja. Dan yang cocok emang cuma Iron Man. Superman mana cocok? Superman zaman dulu nih yang CD-nya masih di luar. Klaken. Berubah. Sembaknya terbang dari rumah. Sampai sini masih gitu. Kakinya masuk satu-satu. Begitu balik ada gambar. Saking jauhnya, Sampai sini udah kedodoran. Modelnya jadi Sabrina. Clever-clever gitu. Wonder Woman. Man. Clever-clever. Clever-clever. Topinya. Terima kasih nolah saya Dan.